Oke cuy, balik lagi sama gue Gani. Selamat datang di Rakit PC. Cuy, harusnya ini spesial hari kemerdekaan 17 Agustus ya teman-teman ya. Harusnya tayangnya ditambah segitu. Mudah-mudahan kagak ngaret ya. Jadi di rakitan kali ini, kita akan ngerakit PC nuansanya merah putih tentunya ya teman-teman ya. Casingnya putih dengan lampu-lampu LED warna merah ya. Tapi di rakitan ini masih ada nuansa hitamnya teman-teman ya. Kayak dari VGA mau bawa sama RAM tapi nggak apa-apa lah ya. Dan selain nuansa merah putih, di rakitan kali ini kita pakai DDR5. Ya teman-teman, bukan DDR4. Motherboardnya DDR5, RAMnya juga DDR5. Tapi sebelum lebih lanjut, gue mau sedikit cerita-cerita dulu tentang dua komponen DDR5 yang ada di tangan gue ini ya. Dan ada di meja ini. Jadi RAM dulu deh ya. Ini adalah RAM dari Corsair dari DTG, Dominator Platinum RGB ya. Jadi ini RAM sebenarnya gue udah dikontak dari satu bulan lalu kalau gue nggak salah ya. Jadi gue di chat kan, mau nggak nge-review RAM DDR5? Dan tentunya saya tidak akan pernah menolak gitu ya. Saya siap pak. Tapi, ada tapi-nya nih. Tapi, saya nggak punya motherboard DDR5 gitu. Saya adanya MOBO DDR4 gitu loh. Akhirnya RAM ini ke pending lah kasarnya ya. Ke pending sebulanan gitu ya. Terus, gue tidak mau kesempatan ini hilang gitu ya. Gue pengen nyobain nih RAM DDR5. Gimana caranya ya gue bisa setidaknya dipinjemin motherboard lah dari brand motherboard tentunya ya. Gue mikir tuh ya. Karena sampai saat ini jujur aja gue belum pernah dapet endosan motherboard gitu temen-temen ya. Sampai akhirnya gue inget waktu itu gue pernah dikirimin casing NR200P Max sama Cooler Master. Yang dimana pada saat itu juga gue dipinjemin motherboard dari Gigabyte juga ya. Kan Cooler Master Gigabyte itu satu distributor NJT ya. Jadi waktu itu gue dipinjemin. Terus juga beberapa bulan lalu kita sempat dikirimin juga ya NR200 yang Sakura juga. Dan gue inget lagi gitu kalau, oh iya kan Gigabyte waktu itu pernah minjemin gue motherboard gitu ya. Dan Cooler Master juga. Dan Gigabyte satu distributor NJT. Akhirnya gue nge-contact lah Cooler Master gitu ya. Minta kontaknya pihak Gigabyte ada nggak motherboard DDR5 ya. Dan akhirnya gue diberikan kontak orang Gigabyte, orang NJT. Dan akhirnya dipinjemin lah satu buah motherboard Z690 Aorus Extreme ya temen-temen ya. Niatannya sih dikiriminnya itu yang ITX temen-temen ya. Tapi pada saat dateng, entah kenapa jadi gede. Kayak gini gue kaget juga ya. Wah jadinya gede. Oke ini dikiriminnya ITX. Ternyata yang dikiriminnya ukuran, ini harusnya EATX ya temen-temen ya. Dia tuh ukuran ATX tapi dia rada lebar. Itu EATX kan setau gue ya. Jadi ini motherboard bener-bener gede banget ya. Mungkin temen-temen udah nonton video unboxingnya juga. Jadi gue berterima kasih juga nih sama pihak Cooler Master, Gigabyte, dan NJT udah mau minjemin motherboard ini. Karena kalau misalkan mereka nggak ngirimi ini, nggak bisa saya ngerasain ROM DDR5 dari Corsair ini ya. Dan setelah MOBO ini datang, gue kembali kontak DTG. Gue laporan kalau, Pak saya udah ready MOBO DDR5 gitu. Dan akhirnya mereka langsung ngirimin RAM DDR5 yang sekarang sudah ada di sini dan kita siap rakit tentunya ya temen-temen ya. Terus untuk komponen lainnya, ya komponen rakit PC Cui seperti biasa aja temen-temen ya. Kayak ini casing yang dikirimin kemarin. Ada GMAX, ada PSU Cooler Master, udah gue pasang juga di dalam ya. Ada hard disk, ada SSD SATA, ada water cooling. Ini gue pake yang putih ya, karena mau pake tema hitam putih ya temen-temen ya. VGA, ini Gainward Ghost RTX 3050. Sayangnya, prosesor yang akan dipake masih i3-1200F. Ini rada overkill. Ini prosesornya dibully abis-abisan ini sama MOBO omar RAM-nya. Ah, dasar i3 kamu. Tapi mau gimana lagi guys, yang di gue adanya ini. Setidaknya ya kita bisa ngetes lah DDR5 hasilnya kayak gimana. Toh dari kemarin kan kita nyobainnya i3 RTX 3050 DDR4, gue udah kebayang tuh hasilnya gimana. Kalo pake DDR5 apakah rasanya sama aja atau beda? Ya nanti kita liat gitu. Sebenernya gue tuh udah pengen beli gitu ya, prosesor model i5, i7 yang K atau KF gitu temen-temen. Tapi, kan nanti beberapa bulan lagi setau gue atau tahun depan tuh akan keluar gen 13 ya temen-temen ya. Jadi saya mengurungkan niat untuk membeli prosesor yang gen 12 KF itu. Jadi yaudahlah i3 dulu aja deh. Yang penting ada yang bisa ditampilin gitu di segmen rakitan di situ ya. Jadi mungkin rakitan kali ini skenario-nya tuh ibarat ada orang yang dia kasarnya ada uang lah. Ada uang, tapi ada pas-pasannya juga. Dia pokoknya pengen MOBO DDR5, dia pengen RAM-nya DDR5. VGA boleh lah, RTX 3050. Tapi harus mangkas prosesor jadi i3. Kalo pake i5 atau i7, dia turun MOBO-nya ke DDR4. Kasarnya mungkin kayak gitu ya. Mungkin ada lah skenario seperti itu, gue gak tau juga. Oke, jadi mungkin skenario-nya itu lebih ke kayak, ah yaudahlah sekarang gak apa-apa. I3 sama 3050 nanti kita upgrade ke gen 13. Mungkin bisa ya, tinggal upgrade BIOS atau apa. Mungkin seperti itu skenario-nya temen-temen ya. Dan yowes, selama-lama ya. Langsung aja kita masuk ke proses perakitan. Dan disini gue mau masukin prosesor SSD sama RAM-nya ke motherboard ini. Oke, sisanya soalnya kayak PSU, Haris udah gue tancapin ke sini. Waterpool ini juga tinggal ditancapin. VGA tinggal ditancapin, jadi gampang lah ya. Oke, kita langsung masuk ke proses perakitan. Oke temen-temen, ini dia motherboard. Ini prosesor dan SSD yang mungkin akan dibully sama MoBO, sama RAM-nya ya. Oke, ini RAM-nya juga. Oke, di video sebelumnya, kalau temen-temen nonton unboxing-nya, gue udah bikin ya. Jadi kita langsung keluarin aja motherboard-nya temen-temen. Oke, tapi gue pengen sama dus-dusnya dulu. Oke, ini kita pinggirin dulu temen-temen. Berat guys dusnya, buset. Oke. Nah, ini dia motherboard-nya ya. Si Z690 DDR5, size-nya EATX ya temen-temen ya. Dan pada saat awal, gue sempat kebingungan juga ketika ngeliat motherboard ini. Di mana front panel-nya? Oke, karena di bawah sini kan kayak biasanya ada audio, ada USB, ada USB 3, ada front panel. Ini semua rata di bawah dan mulus gitu temen-temen. Jadi, kalau gue ngeliat motherboard ini ya, dia itu lebih ke rakitan ini kinclong guys. Gak ada tuh kabel-kabel melingkar-melingkar begini nih. Ya. Paling cuman yang di atas doang, 2x8 pin, udah. Sisanya tersembunyi, 24 pin aja dia di sini. Dan front panel dan kawan-kawannya, SATA, USB 3, semua tuh di samping sini guys. Jadi, kalau kalian pakai motherboard ini, sudah dipastikan rakitannya harusnya akan clean banget ya. Nah, cuman gue sempat kebingungan lagi soal front panel-nya yang mana ini. Dan gue ngecek di samping-samping sini ada tulisannya nih, F-panel, LED, SATA, dan kawan-kawannya ya. Tapi, pas gue liat F-panel, kok dia lubangnya ada 5 gini dan tengahnya rada ke dalam gitu. Beda gitu. Biasanya kan gue nemunya tuh ada 4, eh ada 8, 4 di atas, 4 di bawah, sama kanan bawah ada 1. Tuh. Yang atasnya, kanan atasnya kosong. Biasanya seperti itu. Nah, daripada saya bingung, saya download lah manualnya ya di website-nya. Jadi, ini adalah Z690 Aorus Extreme yang revisi 1.0. Harusnya ya, kalau gue liat di manualnya seperti itu teman-teman ya. Dan, colokan front panel-nya benar. Beda ya. Jadi, ada di samping sini seperti yang tadi gue tunjukin. Dan dia itu butuh kabel extension teman-teman seperti ini. Cuman, di dusnya kagak ada. Di dusnya kagak ada guys. Jadi, ini motherboard gue rasa sih sudah muter ke beberapa techtuber gitu. Jadi, ada beberapa yang entah ketinggalan lah, entah hilang atau apa. Gue wabuk 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 kagak tau juga ya. Jadi, dari motherboard masuk ke extension ini. Baru tuh dicolok HDD, LED, reset, power, dan kawan-kawannya. Nah, ini kan kagak ada. Gue sempet kebingungan. Nih, nyalainnya nanti gue gimana ini motherboard. Apakah bisa gue colokin obeng di samping sini dia nyala isinya? Gue nggak tahu juga gitu ya. Mungkin gue baca lagi di bagian atas ini. Ada tulisan power SW sama reset SW. Mudah-mudahan. Kita bisa nyalain PC pakai tombol power yang di sini. Jadi, nggak pakai tombol power yang di casing. Kalau yang ini nggak bisa. Jangan sampai kontennya jadi gagal ini. Atau mungkin gue akan kotak gigabit untuk minta kirimin extensionnya. Kalau misalkan pakai power yang ini, kagak bisa ya. Jangan sampai ini powernya power LED yang di sini lagi ya. Mudah-mudahan nggak deh ya. Oke, kita taruh lagi. Nanti ini rakitannya bakal clean banget guys. Asli deh. Cakep. Kita sekarang masang prosesor dulu deh ya. I3-12-100F. Nyala kok di Z690. Masa setidaknya kita nggak pakai I9 di Moboha. Atau I7 Moboha. Emang nggak boleh I7 Moboha? Boleh sih. Nggak ada yang larang. Cuman, cuman. Cuman apa guys? Coba. Oke. Ini dia. Terus, mana obeng kecil tuh? Oke. Nanti gue juga nggak tahu nih. Si Moboha ini, aplikasi RGB yang dipakainya, dia apaan ya? Kalau hours tuh apa sih? Lupa gue. Apa ya? Di dusnya ada nggak ya? Nanti deh kita cari aja deh di wipe-nya deh ya. Oke. Yang penting nyala dulu deh. Kalau udah nyala mah, gampang dicari itunya. Oke. Ini untuk heatsink SSD-nya tebal banget ya. Oh, shet. Dan ini kelihatan tuh udah berapa kali dipakain. Oke. Ada baut lagi di sini guys. Nanti harusnya ini akan ada dua episode, teman-teman ya. Yang pertama kita rakit sama... Nanti gue akan ngejelasin soal aplikasi yang ada di RAM ini. Terus video testing-nya besok. Karena gue juga kebetulan dikirimin dua buah grafik kart. Ada GTX 1070 dan RX 5500 XT dari Furion. Kayaknya akan menarik kalau misalkan di testing bareng RAM sama Mobo DDR5 ini, teman-teman ya. Tapi dengan catatan, rakitan ini, episode yang ini harus berhasil dulu. Sampai bisa gue bikin merah putih. Nyala dulu deh ya. Pakai tombol power yang ini. Atau nggak pakai obeng gue pencet di sininya. Kan kalau kita ngerakit PC, nggak pakai casing kan? Pakai obeng di... Tuk! Dia bisa nyala ya. Oke. Mudah-mudahan yang ini bisa. Oke. Ini dia RAM-nya ya. Si Corsair Dominator Platinum RGB. atau RGB ya. Dan di sini gue dikirimin chat sama DTG yang udah gue forward ke hape gue yang satu lagi. Intinya, si RAM ini dia punya pendingin yang namanya DHX Cooling ya. Jadi, berbeda dengan RAM-RAM yang biasa. Kalau RAM-RAM biasa itu, heatsink itu menyentuh di RAM IC-nya yang kotak-kotak hitam, teman-teman ya. Nah, kalau si Corsair Dominator ini sampai ke PCB-PCB-nya, heatsink-nya nyentuh. Jadi, nggak ada jarak-jarak sekat-sekat gitu, teman-teman. Kan kalau misalkan kita ngeliat RAM ya. Kita buka dulu deh, jangan enak. Kalau kita ngeliat RAM itu kan kalau misalkan kita ngintip gitu ya. Kan pasti kayak ada selak-selak tuh. Oh, ini ada isinya, ini IC, ada heatsink. Terus ini kosong di PCB, IC lagi kosong, IC kosong di RAM, kosong di RAM kayak gitu ya. Nah, kalau ini sampai ke PCB-PCB-nya ini yang hitam-hitamnya ini, itu dia heatsink-nya nempel. Jadi, pendinginan di RAM ini itu jos guys. Terus, kalau misalkan dibandingin sama DDR4, mana ya RAM DDR4? Tadi ada di gue. Nah, gue ada V-Color juga. Ini produk dari DTG juga, teman-teman ya. Kalau diliatin, ini apa sih namanya, notch-nya ya, atau pembatasnya lah ya. Dia sama DDR4 beda, teman-teman ya. Oke, kalau dibalikin juga. Dia beda, kagak bisa nyambung. Jadi, kalau kalian beli MOBO-nya DDR4, ya beli RAM DDR4. Kalau kalian beli MOBO DDR5, ya RAM-nya DDR5. Jangan sampai MOBO DDR4, RAM-nya DDR5. Atau kebalikannya, RAM-nya DDR4, MOBO-nya DDR5. Kagak bisa masuk nanti gitu ya. Jangan sampai salah beli. Oke, ini untuk pembukanya dia di bagian bawah ya, teman-teman ya. Oke, kita pasang di sebelah kanan deh ya. Seperti biasa aja. Oke. Cara pasang RAM harusnya masih sama. Tuh, nggak ada bedanya lah. Tinggal pasang kruk, itu juga udah selesai. Oke, satu lagi. Nah, udah deh. Gagak banget ya. Kukil. Bias, teman-teman. Ini kita tinggal masukin ke motherboard aja. Kita baut. Gue nggak tau di timelapse aja kali ya. Karena kalau nggak di timelapse, kayaknya nanti malah jadi kelamaan, teman-teman. Oke, kita langsung pasang ke motherboard aja ya. Yaah. 그다음 juga ya. Oke teman-teman ini dia isinya ya nuansa hitam putih nanti lampu-lampunya kita bikin merah Tadi gue udah colokin wifi juga ya oke semua udah dicolok kita nyalain apakah ada lampu-lampu di mobo-nya Oke listrik disini udah masuk tapi nggak ada lampu-lampuan apakah bakal nyala teman-teman Oke bismillahirrohmanirrohim tekan tombol power yang di motherboard waduh kalau ini nggak nyala gua sedih banget dah oke masuk ke bios ini gua colokin pakai displayport ya Oke udah kebaca guys Z690 i3 gen 12 RAMnya 2x16GB ya tadi gua belum ngasih tahu defaultnya 4800mhz Wow oke SATA disini harddisk gue udah kebaca PCIe jalan di gen 4 ya m2 juga ini udah kebaca yang gen 3 ya oke ini XMP dinyalain tinggal sekali klik langsung 5600 kita F10 lalu yes Oke kita spam tombol denet sambil nunggu ya kita lihat ke ininya ternyata disini di logo Aorus sama di Aorus bawah dia ada LED LED nya ya teman-teman ya eh apakah ini bisa masuk ke XMP nya tadi kalau nggak masalah speednya 5600 deh yang si Corsair ini ya 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 5600 mhz kita tungguin masuk ke layar apakah bisa Oke tuh selama-lama gue skip dulu ya sampai tiba-tiba muncul di layar aja eh udah langsung deh dia padanya mau gua skip gua kira bakal lama banget Oke teman-teman sudah kebaca DDR5 5600 mhz ya Oke ini ganti warna masih disini harusnya ya Oke kita cari warna merah ya teman-teman Oke oh salah itu tadi bright mode ini nah yang statis merah aja nah yowes teman-teman Oke sekarang gue masukin dulu ke Windows ya yang penting ini udah nyala lega banget gue Oke gua udah ganti warna nih ya di PC nya merah semua LED nya seperti yang gue bilang di awal ya casing putih lampunya merah merah dan ada nuansa hitamnya ya jadi merah putih hitam anggaplah PC merah putih lah ya pokoknya edisi 17-an ya teman-teman ya di sini untuk fan casing depan fan casing belakang dan juga water cooling ya sampai water bloknya gua ganti pakai tombol mode yang di sini ya karena di belakang casing ini ada controller gitu ya terus untuk motherboardnya sendiri yang Aorus ini gua ganti via software teman-teman jadi kalian tinggal masuk ke websitenya terus download aplikasi namanya RGB fusion aja dan udah bisa langsung di setting ya banyak pilihan warnanya dan di sini rang Corsair nya juga kebaca teman-teman tapi entah kenapa di sini terbacanya DDR4 padahal RAM yang ini itu DDR5 terus RTX nya ternyata bisa diganti warna guys yang Gainward ini ya jadi gue udah ganti ke merah juga menggunakan aplikasi yang namanya expert tool ya diganti warnanya jadi status gue juga baru tahu ternyata si Gainward ini punya aplikasi merubah RGB RGB jadi semuanya bisa warna merah dan yang terakhir RAM nya karena dia Corsair tentu aja punya aplikasi yang digunakan the one and only i2 guys ya yang tampilannya seperti ini dan bisa dipakai ke segala produk Corsair ya RAM water cooling lah pokoknya produk-produk Corsair yang ada RGB RGB nya bisa diganti di sini teman-teman ya dan disini sekali lagi gua bilangin ke teman-teman untuk RAM Corsair Dominator ini dia itu ada sistem pendingin yang namanya DHX cooling DHX cooling yang dimana si heat spreader atau heatsink RAM nya ini nempel ke seluruh permukaan RAM nya baik IC di RAM nya yang kotak-kotak hitam maupun ke PCB RAM nya jadi pendinginannya maksimal di RAM Corsair Dominator Color Platinum RGB ini ya teman-teman ya dan disini lampunya memang entah kenapa lebih seger gitu di mata gua lebih joss gitu ya lebih genjeng lah lebih enak banget dilihat tapi nggak bikin silau parah kok enggak dan disini juga Corsair menegaskan ya LED yang dipakai itu namanya LED Capelix dan beda seperti LED biasa warnanya lebih terang dan lebih cetar membahana ya teman-teman ya kalau temen-temen nonton unboxing di sini ada tulisannya Capelix Corsair LED teknologi dan memang gua nggak bohong ya ini dia lebih joss gitu kalau misalnya ini kamera gua deketin tuh ini udah merah banget guys warnanya merah banget tuh ya jadi memang LED nya lebih joss gua nggak bohong ya dan untuk penggunaan aplikasi Aicu sendiri teman-teman tinggal buka Google aja cari Aicu download Icue download udah bisa langsung download langsung install gampang banget lah pokoknya ya dan di sini langsung muncul ya Dominator Platinum RGB DDR5 ya di sini kita bisa pilih setting mau di sini ya mau di sini bisa atau gua sih biasanya di sini ya ada dim set up ada lighting effect dan di sini tinggal pilih aja klik ini atau semoga itu presetnya apa teman-teman ada banyak ya Nah misalkan gue mau ganti ke rainbow wave ya nah dia langsung ganti tuh jadi rainbow tapi kalau misalkan gue pengen static scroll dikit aja tuh ya static color nah ini kan putih nih tuh dia putih terang guys tuh sampai ke VGA-VGA nya putihnya kelihatan Nah kalau mau ganti merah ya tinggal ganti ke merah ya Oh dia sudah merah lagi jadi se-responsif itu guys misalkan ini kelihatan ya biru kalau dia langsung jadi biru merah-merah hijau-hijau merah-merah jadi se-responsif itu aplikasi Corsair Aicu nya ya Oke kalau kalian mau ganti di sini juga bisa bisa nih di hardware Lighting juga bisa ya ini masih Rainbow Wave dia ke Rainbow Wave ya belum mau ganti jadi statik misalkan yang statik warna merah dan ini bisa lo setting yang mau semuanya atau diem satu di dua mau dibedain warnanya itu juga bisa tapi gua sih lebih senang bisa main aja guys warnanya kalau dibedain sebelah kan jadi bocek gitu ya kecuali kalian bikin temanya RGB ini kan kita bikin temanya merah putih ya jauh dah lampunya gua bikin merah aja ya Oke terus disini coolingnya juga disini kita bisa lihat guys suhu RAM nya ada di 30 derajat jadi memang RAM ini ya seperti klaim dari Corsair dingin udah guys itu aja orang pendinginannya sampai ke PCB-PCB sampai ke PCB-PCB nya kok oke ya Nah di sini kita kita juga bisa bikin alep misalkan mau emergency shutdown ketika suhunya berapa itu bisa kok di sini ya jadi di aplikasi Aicu kalian bisa setting RAM nya sebagaimana kalian lah ya oke kalau kalian biasa pakai aplikasi Aicu mah pokoknya udah hatam banget pastinya temen-temen ya ya temen-temen untuk video kali ini gua hanya sebatas ngerakit aja temen-temen yang ngerakit pakai MOBO ini dan juga RAM ini dan gua bikin merah putih yang penting ini nyala dulu ya kok nggak di testing sih Bang tenang aja akan ada testingnya tapi besok ya gua mau ngetes langsung guys VGA 3050 RTX sama i3 MOBO Z dan RAM DDR5 kalau dibandingin VGA nya sama furion 5500XT bakal gimana furion 1070 gimana karena gua juga belum pernah nyoba dua ini kan gua taunya cuman i3 ama 3050 kalau sama RAM DDR5 membuat DDR5 nanti hasilnya gimana apakah sama atau enggak gua belum tahu juga dan ini juga gua belum tahu nanti ini besok ya temen-temen kan jadi besok nonton lagi guys masih ada dan yowes gua bonusin satu lagi kali ya kita buka aplikasi CPU Jet CPU Z atau CPU Z untuk ngecek speed RAM nya sudah bener-bener 5600 mhz ya guys ya nih 3G12 memory DDR5 32GB ya guys ya 2x16 dan diran frekuensinya 2800 alias ini kalau dikali dua jadinya 5600 ya di sini juga udah kebaca nih slot 1 kan nggak ada ya slot 3 nggak ada karena kita masangnya di slot 2 dan di slot 4 ya ini slot 2 dan slot 4 ya Corsair DDR5 5600 sudah XMP oke mantap ya teman-teman sekian dari gue hatu nohun terima kasih dan thank you coba kalian kalian serdeges sama PC yang warnanya merah putih gini atau kalian sukanya warna apa guys oke salam mertika selamat menikmati 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 Terima kasih sudah menonton!